Pada saat ini pemerintah sedang mengoptimalkan produksi padi khususnya dengan mengoptimalkan lahan rawa. Jadi ada sekitar 200 ribu hektare lahan rawa di Indonesia dan salah satu yang besar itu berlokasi di Sumatera Selatan sekitar 10 ribu hektare. Nah untuk ke arah sana diperlukan alumsian pertanian dan PP diminta untuk dapat melakukan training kepada para calon operator. Calon operator ini berasal dari alumni dari polo bangtan PP yang ada di Kementerian Pertanian. Pelabik, para generasi milenial, lulusan dari polo bangtan PP dalam rangka membekali ADD yang 11-14 orang ini dalam hal teknis pengoperasian, perawatan dan perbaikan traktor petanian yang nanti akan digunakan untuk aktivitas mereka di lahan rawa dalam program Imam Kop tahun 2024. Terima kasih telah menonton! Kalau untuk keberadaan menonton yang diterima oleh kami, kami cukup berada ya, karena akhirnya sangat komprehensif dan juga sangat detail. Jadi mulai perawatan, perubahan, perubahan, maintenance, perbaikan sudah dikembangkan semua. Baik beradaan ini secara langsung maupun secara materi. Jadi kami rasa untuk pembekalan imigrasi, untuk perkembangan korodampat sudah cukup. Banyak dari kami semua yang semuanya tidak berasal dari teknologi mekanisasi pertanian, tapi ada penyumbung pertanian dan air pertanian. Terus kemudian kami di sini bergabung jadi satu dan siap untuk menuju ke lahan rawa dan sudah dibekali banyak sekali tentang traktor roda empat dan cara perawatannya. Terima kasih telah menonton!